Oke, jadi gini nih, kalau kita lihat dari gambar yang di-upload, kita bisa lihat ranking rata-rata kecepatan internet di negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Menurut data dari datapandas.org yang disampaikan oleh Malaysia Hub News, Singapura juara banget di sini dengan kecepatan internet sampai 255,83 megabita bertitik. Gila sih itu cepat banget. No wonder mereka selalu di depan dalam urusan teknologi. Terus ada Thailand yang nggak mau kalah di posisi kedua dengan 225,17 megabita per detik. Lumayan jauh di atas negara-negara lain di Asia Tenggara. Malaysia juga cukup oke di posisi ketiga dengan 107,55 megabita per detik. Lumayanlah buat streaming dan gaming tanpa lag. Nah, makin ke bawah, ada Vietnam di 78,34 megabita per detik, dan Filipina di 71,85 megabita per detik. Kecepatan internet mereka masih bisa diandalkan sih, walaupun nggak secepat Singapura dan Thailand. Sekarang kalau kita lihat negara-negara lainnya seperti Laos, Brunei, Kamboja, dan Indonesia, kecepatan internetnya mulai turun. Laos hanya punya 48,16 megabita per detik, Brunei 34,59 megabit per detik, Kamboja 28,32 megabit, dan Indonesia 27,83 megabit per detik. Terakhir, Myanmar dengan 20,69 megabit per detik. Buat Indonesia sih, memang PR besar nih buat meningkatin kecepatan internet supaya bisa lebih bersaing dan mendukung perkembangan teknologi yang lebih baik. So, ini jadi reminder juga buat kita semua, especially buat pemerintah dan stakeholders di industri telekomunikasi, buat terus berbenah dan meningkatkan infrastruktur internet. Karena di era digital kayak sekarang, internet cepat itu udah kebutuhan dasar banget, sama pentingnya kayak listrik dan air. Gimana menurut Loe? Pengen deh Indonesia bisa naik peringkat dan punya internet secepat Singapura? Let's hope for the best! Kalau kita ngomongin soal infrastruktur, tentu banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan internet di setiap negara. Mulai dari investasi di teknologi, regulasi pemerintah, sampai dengan kualitas layanan dari provider internet itu sendiri. Di negara-negara seperti Singapura dan Thailand, investasi di sektor teknologi dan telekomunikasi udah sangat maju. Makanya mereka bisa punya kecepatan internet yang tinggi. Sementara di Indonesia, kita memang masih banyak tantangan. Mulai dari geografi yang luas, sampai dengan distribusi infrastruktur yang belum merata. Tapi jangan salah, potensi kita juga besar banget. Dengan jumlah pengguna internet yang terus bertambah, ada banyak peluang buat meningkatkan layanan dan memperluas jaringan internet ke pelosok-pelosok. Langkah-langkah konkret yang bisa diambil antara lain. Investasi infrastruktur Pemerintah dan sektor swasta perlu terus menginvestasikan dana untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur internet. Ini termasuk pemasangan kabel serat optik dan peningkatan kapasitas jaringan. Dua, pemerataan layanan Memastikan bahwa semua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, punya akses internet yang cepat dan stabil. Ini penting buat mendukung pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dikerjasama internasional Belajar dari negara-negara yang sudah maju dalam teknologi internet Dan mungkin bekerjasama dalam proyek-proyek pengembangan infrastruktur. Empat, regulasi yang mendukung. Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendukung perkembangan teknologi dan memudahkan perusahaan telekomunikasi untuk beroperasi dan berkembang. Nah, kita sebagai pengguna juga bisa membantu dengan memberikan feedback yang konstruktif ke penyedia layanan internet. Dan tentu saja, menggunakan internet dengan bijak. Dengan usaha bersama, semoga dalam waktu dekat, kita bisa melihat Indonesia naik peringkat dan punya kecepatan internet yang nggak kalah dari negara-negara tetangga. Let's stay positive and keep pushing for progress. Selain itu, edukasi dan literasi digital juga sangat penting. Banyak orang yang masih belum ham cara memanfaatkan internet secara maksimal, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Program-program pelatihan dan workshop tentang penggunaan teknologi digital bisa sangat membantu, terutama di daerah-daerah yang akses informasinya masih terbatas. Edukasi digital Mengadakan pelatihan tentang penggunaan internet, keamanan cyber, dan cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun komunitas lokal. Dukungan untuk startup dan UMKM Internet cepat bisa membuka banyak peluang untuk bisnis online dan e-commerce. Dukungan berupa pelatihan, akses ke pasar digital, dan kemudahan regulasi bisa membantu usaha kecil dan menengah berkembang. Tiga, peningkatan keamanan cyber. Dengan meningkatnya penggunaan internet, ancaman cyber juga semakin besar. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber dan memberikan panduan untuk melindungi data pribadi dan bisnis. Empat, kolaborasi komunitas. Membangun komunitas-komunitas digital di berbagai daerah yang bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini bisa membantu mempercepat penyebaran informasi dan keterampilan digital. Kalau kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini, bukan nggak mungkin kita akan melihat Indonesia yang lebih maju dengan infrastruktur digital yang kuat. Internet cepat bukan cuma soal kecepatan unduh atau streaming video, tapi juga tentang membuka peluang baru, meningkatkan hidup, dan memajukan ekonomi. Jadi ayo kita semua dukung perkembangan ini. Mulai dari hal kecil seperti menggunakan internet dengan bijak, hingga hal besar seperti mendukung kebijakan dan program yang meningkatkan infrastruktur digital. Dengan kerjasama dan usaha bersama, kita pasti bisa mencapai hasil yang diinginkan. Gimana menurut Loe? Setuju nggak kalau kita perlu bergerak bersama buat masa depan digital Indonesia yang lebih baik? Setuju banget. Kita memang perlu bergerak bersama untuk masa depan digital Indonesia yang lebih baik. Kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat umum, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. 1. Pemerintah Sebagai regulator dan fasilitator utama, pemerintah perlu terus memperbarui kebijakan dan regulasi yang mendukung perkembangan teknologi dan internet. Selain itu, pemerintah bisa mencapai insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam infrastruktur internet. 2. Sektor swasta Perusahaan telekomunikasi dan teknologi harus terus berinovasi dan meningkatkan layanan mereka. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program-program pelatihan dan edukasi digital juga sangat penting. 3. Lembaga pendidikan Sekolah dan universitas harus memasukkan literasi digital dalam kurikulum mereka. Ini akan memastikan generasi muda siap menghadapi tantangan di era digital. Program-program pelatihan dan workshop juga bisa diadakan untuk masyarakat umum. Masyarakat Sebagai pengguna internet, kita juga harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Memberikan feedback yang konstruktif kepada penyedia layanan, serta mendukung program-program pemerintah dan komunitas untuk peningkatan literasi digital. Kita juga bisa melihat berbagai inisiatif yang sudah berjalan dan berhasil di negara lain sebagai contoh dan inspirasi. Misalnya, negara-negara dengan infrastruktur internet yang maju biasanya memiliki program-program edukasi digital yang kuat, dukungan untuk startup dan UMKM, serta kebijakan yang mendukung inovasi teknologi. Jadi, mari kita semua berperan aktif dalam mendukung perkembangan ini. Dengan internet yang cepat dan infrastruktur digital yang kuat, kita bisa membuka banyak peluang baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Masa depan digital Indonesia ada di tangan kita semua. Gimana? Setuju nggak kalau kita semua perlu ikut serta dalam gerakan ini? Yuk, kita sama-sama wujudkan Indonesia yang lebih maju dan digital savvy. Terima kasih telah menonton!